Pemirsa Kejaksaan Negeri Cianjur menetapkan 3 orang pegawai BUMD PT CSM Cianjur sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sebesar 2,7 miliar rupiah. Para tersangka memakai uang hasil korupsi untuk membayar hutang di pinjaman online. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 4 jam, Kejaksaan Negeri Cianjur menetapkan 3 orang tersangka pegawai BUMD PT Cianjur Sugih Mukti, yakni AH, Manager Sales, FMR, Supervisor Sales, dan RTP sebagai Supervisor Operasional. Dari hasil pemeriksaan kepada ketiganya, uang penyertaan modal di perusahaannya hampir 2,7 miliar rupiah dibelanjakan secara fiktif untuk hasil pertanian oleh para tersangka. Modus para tersangka yakni dengan membuat kuitansi palsu dan untuk memuluskan aksi jahatnya, para tersangka membuat lebih dari 3 buku rekening. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, penyelidikan kasus ini dilakukan sejak Oktober tahun 2023 lalu. Dari kasus ini, minimal ditemukan kelurian negara sebesar 2.736.235.500 lupiah. Tindakan penyidik hari ini melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka, karena penyidik sudah menemukan 2 alat bukti untuk melakukan penahanan tersangka. Para tersangka mengeluarkan uang perusahaan dengan alasan untuk dibelanjakan hasil pertanian. Namun uang tersebut malah dibagikan ke masing-masing tersangka melalui rekening yang berbeda. Uang hasil korupsi digunakan para tersangka untuk pembayar hutang di pinjaman online, dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara ketiganya dijerat dengan undang-undang pemberantasan korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.